Juga perkembangan mengenai bantuan negara sahabat. Kemarin siang Presiden memutuskan untuk secara terbuka menerima bantuan dari para negara sahabat. Sore hari saya dan Wakil Menteri Luar Negeri telah melakukan rapat koordinasi dengan para DUBES yang negaranya telah siap untuk membantu menawarkan bantuan kepada kita. Kita matangkan sore kemarin dan pagi hari ini sudah banyak masukan-masukan untuk membantu meringankan penanggulangan bencana di sana. Ya secara detail ada tapi saya kira tidak saya mengurahkan satu persatu tapi kebutuhan utama adalah bantuan angkutan udara. Ya kita sebelum darat itu beres kita membutuhkan angkutan udara yang rapid yang terus menerus. Maka kita meminta bantuan negara sahabat adanya pesawat C-130 ya. Hanya pesawat angkut berat jenis itulah yang bisa mendarat karena ya lapangan terbangnya kan runway-nya yang sepanjang 2.500 ya sekitar 200 di ujung 200 meter itu kan krek. Sehingga yang bisa efektif dipakai itu 2.000. Dan pesawat C-130 lah ya yang sangat-sangat mampu untuk bisa melakukan short landing dan short take off. Dan sudah dilakukan. Tetapi karena jumlah pesawat kita juga terbatas maka negara banyak nyumbang. Ya dari Singapura menyumbang C-130, 2 atau 3, Malaysia juga demikian. Ya India juga menyumbang pesawat itu. Korea Selatan rencana juga akan mendatangkan pesawat itu. Tadi pagi saya bicara dengan Duta Besar Amerika Serikat juga siap untuk membantu dengan pesawat angkut C-130. Nah dengan demikian maka jumlah pesawat angkut yang dibantu oleh negara-negara lain saya kira sangat memadai. Dan ini saya kira sangat membantu. Ya bisnya nanti bisa dari Balai Papan, dari Makassar yang jarak terbangnya cukup dekat. Namun bisa ya memasok kebutuhan-kebutuhan di Palu dengan sangat cepat. Ya sehingga kita harapkan kalau makanan cukup, air cukup, roda kehidupan segera pulih. Maka masyarakat sudah paling tidak menjadi tenang.